Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penikmat OPI Kali ini saya akan menampilkan Desa wisata Silalahi Di Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Daeri Desa Silalahi ini adalah desa yang indah Terletak di pinggiran Danau Toba Saya berkunjung ke Desa Silalahi ini Dalam rangka memfasilitasi BUMDES Desa Silalahi Yaitu BUMDES Bintang Maratur Yang fokus bisnisnya adalah Pengembangan desa wisata Desa Silalahi BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa Merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Nesepertan ini menjadi desa wisata Saya ingin menikmati sejarah Silalahi dengan enak Hanya itu sebenarnya yang diinginkan Oleh sebab itu kita sediakanlah itu Kita sediakan makanan enak Kita sudah membayarnya Sebenarnya kan sederhana itu Ada orang yang ingin makan enak Ada orang yang ingin minap enak K ingin bersantai enak Desa wisata adalah desa sebagai destinasi wisata dengan memadukan unsur budaya lokal sebagai daya tarik antara lain budaya alam, adanya layanan umum, adanya situs-situs para wisata, aksesibilitas sesuai dengan keberadaan masyarakat. Mayoritas penduduk desa Silalahi adalah petani padi dan petani bawang. Nah ini ternyata bibit bawang dari Brebes yang akan ditanam di daerah Silalahi. Iya enak? Iya pak. Oh gitu. Jadi ini ibu beli dari? Kadang dari Medan, kadang orang Medan yang bawa ke sini. Tapi hasilnya kenapa jadi kecil-kecil? Oh itulah gak tau aku pak. Entah, kurang pandai kami mengurus itu. Atau jenis tanahnya enak? Itulah, aku juga heran. Bibiknya besar, hasilnya kecil. Inang buru apa? Aku buru si boro. Buru si boro. Buru kurba. Buru kurba. Iya. Kalau kurba masuk apa lah ya? Kalau saya harahap. Oh harahap. Masuk Pasar Ibu. Oh iya. Masuk Mami. Kalau si boro itu tugas si mamora. Iya. Sama lah kita ini. Kenapa? Si mamora dengan harahap. Oh. Si boro. Jadi bapak tinggal di mana? Di Medan. Ini dalam rangka itu ada bunyes di Desa Silalahidua. Selain petani padi dan bawang, masyarakat di sana juga ada yang menjadi melayang di Danau Boban. Ada pun hasil tangkapan melayan di sana adalah berbagai ikan seperti ikan nila dan kadang-kadang juga mereka mendapatkan lobster. Di Desa Silalahidua ada Dermaga. Dermaga ini memang barusan selesai dibangun dan sekarang Dermaga ini menjadi tempat selfie para wisatawan yang berkundung ke Silalahi. Mereka selfie berlatar belakang dari Dermaga. Objek si sata yang terkenal adalah Pugus Silalahi. Yaitu tempat sakral, pemujaan dan di desa. Di Pugus Silalahi ini memang selalu diadakan upacara setahun sekali. Dan upacara itu disebut upacara Tugu karena memang dilakukan ketentuan dari Raja Turgut. Upacara ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Di mana dalam acara itu ada jiarah, membikan sesaji, dan makan bersama. Upacara Tugu Silalahi tujuannya untuk mengenang sejarah terjadinya Silahisabungan. Di dunia ada sanksi yang dilakukan jika melanggar peraturan. Misalnya nikah semarga akan ditenggalamkan ke danau. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, hanya disuruh keluar dari kampung. Ya, para penikmat kopi, kali ini saya berkunjung ke desa Silalahi. Kecematan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. Apa yang menarik dari desa Silalahi ini? Yang menarik adalah, ini adalah desa wisata yang terkenal dengan Tugu Raja Silahisabungan. Yang ada di desa ini. Dan selain desa wisata, kita juga akan mengulik kopi yang ada di desa Silahisabungan ini. Maka perjalanan kita kali ini adalah mengulik desa wisata Silahisabungan dengan kopi dan kuliner-kuliner lainnya yang ada di desa Silahisabungan. Situs wisata lainnya adalah Makam Sopo Daeng Namora. Ada namanya Batu Parnamoraon atau Siliang Namora adalah tempat Namburu Deang Namora tinggal semasa sisa hidupnya. Batu ini dijadikan tempat sakral, dikunjungi orang untuk memohon dan menyampaikan niat baik dengan kepercayaan masing-masing. Selain itu, ada namanya Batu Sigadap. Batu Sigadap adalah batu yang terdiri dari dua batu yang memiliki bentuk seperti balok dan letak batu yang satu tertidur atau terhentang dan batu lainnya berdiri atau tegak dan dipercaya oleh masyarakat sekitar merupakan pengadilan tertinggi atau mahkamah tertinggi masyarakat Silahisabungan. Terima kasih telah menonton! Selain itu, ada pemandian Boru Daeng Namora yaitu tempat pemandian Daeng Namora terletak di kaki burung simalas yang indah dan asli ditumbuhi pepohonan yang rindang dan alami. Tempat ini terawat dengan rapi dan keratu bagi mereka yang mandi harus sopan dan tidak boleh memakai sabun. Nama saya Nurma, Nurmalia dari sini asalnya, tapi kita buru di sini. Kita menumpang masuknya gitu, tapi burunya Perhutawi nih, buruan loho. Misalkan udah tadi ketunggu... Oh udah ketunggu tadi? Ya udah ketunggu lagi, direkomendasi juga kemari untuk mengetahui tempat pemandian borunya. Tempat ini. Oh iya, tempat ini. Oh iya, tempat ini. Oh iya, tempat ini. Tempat ini, tempat apa? Tempat mandinya, pancur. Nah, jadi dulu kondang puritanya. baru apa panggilannya buru biang namora itu mandinya di sini setelah itu biasanya setelah mandi naik ke atas tempat istirahat berdoa jadi tadi ada tangga kecil juga satu lagi tempatnya ada sekitar tiket tadi kalau kami lihat yang pertama ada batu itu satu lagi yang ada dikasih terpagar satu lagi tangga kecil di atas selamat menikmati 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 selamat menikmati